Pemirsa Kementerian Sekretariat Negara menggelar Gladibersih detik-detik peringatan proklamasi Republik Indonesia dan pengibaran bendera pusaka di halaman Istana Merdeka, Jakarta. Gladibersih lengkap dengan petugas upacara digelar secara virtual. Suasana sangat berbeda pada Gladibersih detik-detik proklamasi di masa pandemi COVID-19. Anggota paski beraka yang bertugas hanya delapan orang dari biasanya 68. Tiga paski beraka saat penyebaran bendera pusaka dan tiga saat penurunan bendera pusaka dan dua cadangan. Tugas upacara yang hadir juga lebih sedikit hanya Presiden Jokowi sebagai Inspektur Upacara lalu Wakil Presiden Ma'ruf Amin sementara Menteri Agama Fahru Rozi sebagai pembaca doa serta Panglima dan Kapolri. Pengiring lantunan lagu, lagu kebangsaan yakni Gita Bahana Nusantara juga dihadirkan secara virtual. Kamu negara, menteri dan masyarakat akan mengikuti proses upacara kemerdekaan secara virtual. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan pemerdekaan Indonesia. Hentikan semua kegiatan dan aktivitas saudara selama tiga menit saja pada tanggal 17 Agustus 2020 pukul 10 lewat 17 menit waktu Indonesia bagian barat dan ambil sikap sempurna. Berdiri tegak untuk menghormati peringatan detik-detik proklamasi. Dirgahayu Republik Indonesia, 75 tahun Indonesia maju.